Pesawat Air Asia yang hilang kontak 8 menit pasca lepas landas total mengangkut 155 orang penumpang yang terdiri dari 138 orang dewasa, 16 anak-anak, dan 1 orang bayi. Selain itu, 5 orang awak kabin atas nama Wanti Setiawati, Hairun Nisa Haidar Fauzi, Oscar Desano, Wismoyo Ari Pambudi, dan Saiful Rahmat. Pesawat yang dikemudikan Kapten Iryanto dan Kopilot Remy Emanuel Plesel tinggal landas pukul 5 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat dan seharusnya tiba di Singapura pada pukul 8 lewat 30 menit waktu setempat. Badan Salar Nasional menyatakan kontak terakhir pesawat ini dilakukan pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat di sekitar Pulau Belitung. Sementara itu, bagi kerabat penumpang dan awak kabin yang ingin mengetahui kondisi keluarganya dalam penerbangan Air Asia, bisa menghubungi hotline Kementerian Perhubungan di nomor 081-259-018677. Sekali lagi 081-259-018677 bagi keluarga atau bisa di hotline Air Asia Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur di nomor telpon 031-869-0945 atau nomor emergency call center Air Asia di 021-292-70811. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.